Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ketemuan pulang kita Terima kasih Pilihan sudah mengklik video ini Tapi jangan keingatan Membicikumbul, like, komen Dan subscribe Tanpa puluh gratis tes tes Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu'ala asrafil ambiya Iwan wassalin Wa'ala'alihi wasiliya jema'in Rabbi sahli sadri Wayasiri amri Wahlul uqdatan disani yaqal Alhamdulillah sobat remaja muslim Kita ketemu lagi dalam kajian duha kita Pada hari ini Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan Ramadhan bulannya sangat mulia Yang tentu kita harus Banyak sekali persiapan untuk menghadapinya Nah, hari ini Kita akan mencoba Tiga hal Untuk kemudian mempersiapkan bulan Ramadan Yang pertama apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama adalah Target Nah, tentukan target Jangan sampai kebabasan Yang kedua Resolusi Catat resolusi kamu Kamu ingin ngapain Di Ramadan kali ini Dan yang ketiga Itu adalah Tentu Tingkatkan amal soleh Nah, gimana sobat budak Dengan tiga hal tadi Nah, sekarang Ada beberapa tips Yang ingin kakak sampaikan Bagaimana menghadapi Bulan Ramadan Amal soleh apa saja Yang bisa kita lakukan Yang pertama Itu banyak-banyak Berinteraksi dengan Al-Quran Dengan cara Membaca 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 Yang kedua Membaca Membaca Sedekah Nah, amalan ini Juga bisa dilakukan Selama bulan Ramadan Sebagaimana dulu Rasulullah juga sering melakukannya Kenapa harus dibiasakan Agar ketika kita laksanakan Itu tidak menjadi Beban Yang ketiga Memperbanyak Solat Tarawih Nah, kenapa harus dilaksanakan Karena sudah tahu kan Kalau yang namanya Solat Tarawih Itu cuma bisa dilaksanakan Satu tahun sekali Selama bulan Ramadan Jadi, jangan sampai Solat ini Leput dari target kamu Untuk melaksanakannya Yang keempat Beritikap Di 10 malam Yang terakhir Nah, sudah tahu kan ya Kalau yang namanya 10 malam terakhir Itu adalah bulan Yang sangat Yang luar biasa Kenapa? Karena di 10 malam terakhir Itu ada Laylatul Kodan Malam yang lebih baik Daripada Seringi bulan Rasulullah saja Mengajarnya Apalagi kita Yang kelima Berdakwah Nah, dakwah ini Juga adalah Aktifitas yang sangat Mulia Dan sangat agung Lugi Kalau tidak dilaksanakan Atau sobat Amat dan muslim Sekalian Rasulullah saja Itu mengaksanakannya Bersama Menempat sahabat So, so pasti Kamu tidak boleh Menempatkan Yang keenam Adalah Bertaubat Bulan ramadhan ini Jadikan sebagai Bulan untuk kita Melakukan taubat Taubat yang sesungguhnya Taubatan Nasuhat Agar dosa-dosa kita Diampingi Dan kita Mendapatkan judul Dari Allah Surah Nah, gimana Sobat remaja muslim Semoga Dengan aman-amalan Tadi Bisa kita Resanakan Semuanya Dan kita Semakin mantap Menjalani Bulan ramadhan Kita tahun ini Nah, jangan Sampai kita Gunakan ramadhan Kali ini Hanya dengan Merpahan Dan berheleha Ramadhan tiba Kuih kejar surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa